Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 24 Oktober 2023 Berita utama, pemilih Sulsel jadi rebutan Dibandingkan dengan jumlah pemilih di Pulau Jawa, daerah Sulawesi Selatan memang relatif di angka kecil Namun demikian, suara dari daerah ini selalu diperhitungkan karena menjadi penyumbang suara terbesar di luar Pulau Jawa Ada pun untuk karakter pemilih di Sulawesi Selatan relatif bervariatif Sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden harus mampu membawa strategi khusus untuk menang di Sulawesi Selatan Berita selanjutnya, Kepala Desa Janji Netral di Pemilu Ratusan Kepala Desa Sesulawesi Selatan berjanji akan menjaga netralitas pada Pemilu 2024 Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar juga mengingatkan agar para Kepala Desa beserta perangkat desa Bijak dalam menjalankan pemerintahan dan juga dalam penggunaan media sosial Berita terakhir, Inten Silaturahmi ke Masyarakat dan Tangkal Berita Hoaks Dalam rangka mengawal jalannya pemilu damai, pihak kepolisian melakukan berbagai persiapan Salah satu program yang dilakukan Polresta Bes Makassar sekarang adalah Cooling System Yaitu upaya meredam konflik di masyarakat serta untuk menangkal berita hoaks Yang dapat memicu pertikaian Jalan Pemilihan Umum 2024 Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel Atau mengunjungi website HarianRakyatSulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas